Intro Buya Yahya menjawab Itu yang pertama datangnya dari Suriyadi dari Lombok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad Afwan Buya Bagi para peternak hewan seperti kambing atau ayam Bolehkah menjual kotoran binatang ternaknya tersebut? Terima kasih jawabannya Menjual kotoran ayam atau kotoran kambing Di dalam matahab kita Imam Syafi'i Kita jelaskan dulu dalam matahab Imam Syafi'i Kotoran kambing adalah najis Kotoran ayam adalah najis Sementara syarat daripada barang yang bisa dijual ada lima Di antaranya adalah harus suci Pertama dimiliki, kemudian bisa diserahkan, bisa dilihat Kemudian bermanfaat, kemudian suci Artinya dalam matahab kita Imam Syafi'i Kalau menjual sesuatu yang tidak suci Seperti kotoran ayam dan kotoran kambing Maka jual belinya tidak sah Ini matahab Syafi'i dulu Kemudian disana ada matahabnya Imam Malik Bahwasanya kotoran kambing Dengan kotoran ayam bukanlah sesuatu yang najis Selagi ada manfaatnya Boleh dijual menurut matahab Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Menurut matahab Imam Malik Karena kotoran kambing kotoran ayam Adalah tidak tergolong najis Maka ada manfaatnya Dan bisa diserahkan, bisa dilihat Maka kotoran tersebut bisa dijual belikan Menurut matahab Imam Malik Kemudian disana ada lagi matahab Yang lebih luas lagi Yaitu matahabnya Imam Abu Hanifat Asalkan ada manfaatnya Dan tidak membahayakan Biarpun itu najis Bisa diperjual belikan dan sah Baik, kembali kepada matahab Syafi'i Karena kita adalah Syafi'i Di dalam matahab Imam Syafi'i Kotoran ayam adalah najis Kotoran kambing adalah najis Selagi najis, kalau diperjual belikan Maka jual beli tidak sah Baik Akan tapi ada cara Bagaimana agar kita bisa dapat duit Sementara saya ngumpulin kotoran dan sebagainya Di dalam bahasa Bahasa ulama Madhab Imam Syafi'i Namanya Ruf'ul'ayat atau Tanazul Jadi begini saja Ambil kotoran ayamku Nanti serahkan duitmu Tidak ada transaksi jual beli Karena tidak sah jual beli Biarpun pakai transaksi Tidak dianggap sebagai transaksi Karena apa? Tidak memenuhi syarat Jadi sudah dikira-kira Ya dia bisa saja Kasihkan duit kepada aku 5 juta Ambil 5 truk kotoran ayam saya Jual beli? Enggak, ambil saja Sini duitnya Nah Kemudian kalau kita pindah Madhab Malik Itu sah Jadi mohon dalam hal ini Tidak usah terlalu berat Yang berat itu makan riba Sama nyuri Sama nyopet Itu loh Yang berat Kalau usaha kotoran ayam Kotoran ayammu sendiri ya Anggap jahat kalau anda jual Masih ringan Kadang-kadang ada orang Ketak di sini Riba Wah urusan kotoran Oh tidak sah Tidak sah Teriak-teriak kotoran ayam Akan tapi di sisi lain Urusan riba Tidak jelas fatwanya Kan kacau ini Jadi kalau urusan ayam Juallah kotoran ayam anda Kotoran kambing Dibukusi dijual Memang Di dalam Madhab Imam Syafi'i Itu tidak sah Dalam Madhab Malik Syah Apalagi Madhab Imam Abu Hanifah Kemudian asal tahu saja Biarpun tidak sah Di dalam Madhab Imam Syafi'i Ada cara tadi ya Cara Cara anda ambil kotoran ayam Dengan lembut Kasih duit kepada aku 10 juta Oke selesai Bahkan kalau seandainya Terjadi transaksi Aku jual kotoran ayam 2 truk Dengan 5 juta Anda terima Aku terima Memang tidak sah jual beli Akan tapi ketahui lah Apakah bisa dimiliki Kotoran ayam boleh anda miliki Duit boleh saya miliki Cuman Karena tidak sah Dalam transaksi Istilahnya apa Inilah ya Sihu Tidak sah Kodoan Kodoan itu adalah Menurut kodi Bukan dayanatan Kodoan Jadi begini Kalau ternyata Transaksi betul Anda jual kotoran ayam Kepada saya Saya bayar Nah ini Boleh Jadi Harta saya Harta yang saya terima Adalah halal Apa Uang yang anda terima Halal Dan kotoran ayam saya Juga halal Bukan halal dimakan Boleh saya jadikan pupuk Maksudnya selesai Cuman bagaimana Makna tidak sah Dalam transaksi ini Makna tidak sah Disini adalah Jika Seandainya Anda Atau saya yang beli Kotoran ayam Kepada anda Ternyata Kotoran ayamnya Kurang bau Saya komplen Ke hakim Kodi tidak boleh Menganggap Oh transaksi Tidak sah Tidak sah Ya tidak saya tolong Tidak bisa menuntut saya Wah kurang bau ini Kotorannya Cuman itu Tidak sebetulnya Ada pun dosa Tidak ada disini Karena anda rela Melepas kotoran ayam anda Dan saya rela Melepas uang anda Dalam hal ini Sebetulnya tidak terlalu Beda jauh dengan Madhab Imam Malik Atau Madhab Abu Hanifah Jadi anda Ridho melepas Kotoran ayam anda Saya ridho Melepas uang saya Memang disini Tidak terjadi Transaksi yang benar Dalam Madhab Syafi'i Karena tidak ada Transaksi yang benar Kalau ada yang komplen Tidak ada khiar Khiar itu adalah Untuk pembatalan Dan sebagainya Ya sudah Duit sudah saya terima Selesai Kotoran ayam Waduh kotoran ayamnya Kurang apa misalnya Kurang becek Tidak bisa Ngaju ke mahkamah Nanti mahkamah tertawa Mohon dalam hal semacam ini Dipermudah saja Ada bidang era global Kadang kita perlu menghadirkan Fatwa matab lain Demi kemudahan Akan kami peluas pada adalah Yang haramnya Haram pasti Haram jelas Ribang Ambil duitnya orang Ambil duit negara Ambil duit masjid Ambil duit pondok Apalagi Itu yang haram berat Dosa Dosa Gunjing Kalau urusan masih ada khilaf Di antara parulama Kita tidak akan bersulit Urusan umat Insyaallah Wallahu A'lam Bissawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.